di channel, kalau yang sebelumnya versi pre-fast liftnya, yang belum ganti mesin sudah, ini adalah yang varian improvement, yang mesin baru, dari Toyota Vios di mesin baru ini dia, pelaknya juga berubah, sebelumnya kita lihat ke ruang mesin dulu ini ruang mesinnya ini, mesinnya dual VVTi, tenaganya memang agak turun, jadi 107 PS, dari sebelumnya 109 PS cover mesinnya juga ini mirip moncong mobil formulawan nih di dalam disini ada modul ABS-nya, ruang mesin sudah dicat begitu juga untuk mesin, sudah dicat dan sudah ada perdam untuk eksterior, dia headlamp dan bumper tetap sama desainnya dengan varian sebelum improvement cuma saya ingin disini HID-nya jadi hilang nih, kalau di Vios sebelumnya sudah HID, ini malah justru halogen koklem ban-nya ini menggunakan Briston Turanza IR33 ring 16 inci profil ban-nya sendiri 195-50 R16 ini pelaknya mirip nih, kayak kepunyaan yaris tipe G dia two-tone polis, tapi abu-abu bukan warna gelap send di spion, dengan ada tonjolan aerodinamika, di balik spion handle sudah chrome, dan ada akses smart key nah kalau tipe G-nya tetap dapet smart key, karena yaris tipe G belum dapet smart key smart key di yaris cuma ada di TRD Sportivo di door trim kombinasinya, dia ini kalau yaris full black, dia warna beige di atasnya ada li-silver, silver gelap ini kasih nih, fake stitching yang ada di door trim tuasnya chrome, handle disini dikelilingi warna silver gelap juga auto-nya pada sisi driver lengkap dengan power door lock dan window lock di bawahnya ada cap holder, door pocket, serta speaker di bawah sini ada tuas pembuka cap mesin electric mirror dengan electric retract serta engine start talk button ini ada akomodasi cap holder disini di bawah kis AC dan disini kelilingi li-silver juga dia ada jahitan juga, fake stitching di atasnya di dashboardnya, ini masih hard plastik ya speedonya beda juga nih warna warnanya kalau yang Vios ini kebiru-biruan kalau yaris dia merah ada MID di bawahnya kalau yang disetirin dia dengan jahitan kulit asli, leather wrap steering wheel cuma yang disini nih yang fake stitching yang di tengahnya dengan audio steering switch walaupun sayangnya belum ada cruise control airbag ini standar dual SRS airbag untuk pengaturan setir dia bisa tilt tapi sayangnya belum teleskopik pengaturan headlamp terintegrasi dengan fog lamp dan di kiri pengaturan wiper lengkap dengan intermittent yang bisa diatur interval waktunya ini unitnya mirip kayak punya sienta dia nggak ada air gesture nya sekarang tapi ada merek rest untuk connect secara wireless ke handphone untuk mirroring li-silver dengan black glossy di tengahnya di bawahnya tipe G ini AC tetap digital kalau di yaris kan tipe G AC nya manual cuma trd sportive yang digital ini dia tetap digital ini warnanya biru nih kalau nyala sesuai aura dari speedonya ada power outlet, ini black glossy finishingnya ini ada transmisinya yang sarang yang improvement ini yang mesin dual VVT-I dia CVT CVT dengan mode tiptronic park brake, masih modal hidrolik di sini ada armrest yang bisa juga jadi cup holder lumayan dalam nih dia ada blue drill nya di bawahnya nah itu jadi lebih terlihat rapi ini interiornya joknya masih fabric seatbelt dia rapi tertutup cover handgrip model retract sun visor di sisi penumpang depan dia dengan vanity mirror ada lampu baca sun visor di sisi driver dia lengkap juga dengan vanity mirror sepion tengah sudah day night view ada tweeter dan ini adalah SRSRB untuk penumpang depan ini way silver nya jadi dari dashboard dia nyambung ke door trim dan di sini juga ada akomodasi cup holder laci penyimpanan belum model soft opening ya tapi di sini kayak ada dua level ada laci penyimpanan yang bagian atas dan bagian bawah harganya sendiri yang tipe G transmisi VT-nya adalah 310 juta kota R Jakarta untuk kursi pengaturan lengkap dengan high adjuster untuk pembuka bagasi dari sini ada tuas pembuka tanky di belakang layout door trim tetap mirip di depan kombinasi di sini fake stitchingnya juga sampai ke atas nih tuasnya chrome ada lagi fake stitching di sini dan di bawahnya ini silver setua tapi sehingga belum ada akomodasi cup holder maupun door pocket cuma ada speaker aja di bawahnya duduk di belakang enaknya views ini termasuk lega untuk kelas small sedan ini masih lumayan jaraknya setting 178 ada seat back pocket di belakang kursi driver ada cup holder dan di sini di tengah sini dan maksimalnya ini dia flat floor dan di belakang kursi penumpang depan juga ada cup holder ini layout dari dashboardnya jadi kombinasi warnanya dia two tone black dengan beige dengan rona speedo warna biru termasuk cahaya AC hand grip di belakang mode retract headrest belakang juga tiga-tiganya adjustable dengan isofix stop tether nah ini ada diamond stop ramp juga dan ada armrest untuk penumpang baris kedua lengkap dengan akomodasi cup holder isofix nya ini ya di sini di bawah dan dia maksimalnya lagi ini bisa dilipat 40 jadi ini ada tombolnya pencet jadi supaya bagasinya tambah luas dipencet dan didorong nah itu ini yang kursi 40 nya rem belakang yang tipe G sudah cakram profil band nya sendiri nih ya 195 50 R16 stop ramp yang gak ada perbedaan dengan sebelumnya desainnya tetep ada tonjolan aerodinamika disini di atas lengkap dengan rear defogger antena model short pole sedang dicopot nah ini kalau diperhatikan detail di atapnya bergelombang untuk mengurangi suara bising pada saat hujan ini desain dari belakang secara kesuluran dibawahnya ada mata kucingnya dan sensor parkir buat cutip dan ini list chrome nya nyambung desainnya ke stop lamp nah ini tadi bisa terlipat 40-60 ini juga rangkanya masih keliatan belum tutup cover cuma ini rapi udah tutup cover dan ini serennya buat serep nya tetap dengan velg full size nah ini velg nya full size velg alloy seperti yang digunakan sama begitu juga untuk di kiri dia bisa dilipat rata kursi belakangnya dari sini tombolnya terus kita tinggal dorong nah itu jadi bagasinya bisa ngangkut barang bawahan yang besar dan panjang untuk akses marki tadi dari ini aja dari sisi driver dan sisi penumpang depan dia belum ada oke sekian video dari saya terima kasih sudah menonton selamat menonton